Kepala Staf Presiden Muldoko meminta mahasiswa yang berunjuk rasa di DPR untuk menyampaikan aspirasi secara beradab dan tidak menghina Presiden Joko Widodo melalui tulisan. Muldoko menyayangkan adanya tulisan yang menghina Presiden saat aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung. Menurutnya Presiden Joko Widodo kini tengah menghadapi situasi yang tidak mudah seperti konflik di Papua dan masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah daerah di tanah air. Muldoko berharap masyarakat memiliki empati akan hal itu. Muldoko menegaskan pemerintah telah sepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh perihal revisi Undang-Undang KUHP, Pertanahan, dan Pemasyarakatan. Kita memberikan beberapa hal yang menghadapi situasi di Papua, kita penuh keprihatinan. Kita menghadapi situasi karhutlah penuh keprihatinan karena banyak yang menjadi korban. Pertanahan, walaupun kita sudah bekerja keras. Kalau teman-teman melihat bagaimana seluruh aparat bekerja keras, itu sungguh luar biasa. Karena memang situasi alam yang memang masih seperti itu. Sehingga tidak mudah untuk diselesaikan. Sehingga harapan saya, kita harus punya empati atas itu. Janganlah presiden yang menghadapi situasi yang tidak mudah, ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang beradab. Pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi Undang-Undang KUHP. Berikutnya pertanahan, berikutnya pemasarakatan, dan beberapa yang lain. Jadi itu supaya dipahami seperti itu. Pak, tapi UU pemasarakatan hari ini tetap dijadwalkan untuk disesakan di Paripurna, Pak? Tapi intinya bahwa kemarin ada kesepakatan-kesepakatan yang seperti itu. Jadi nanti...